itu pake digico loh, sama di panggung siapa? sumberia sumberia digico loh SD8 itu waduh mixernya ini, wah cakep ini beli rumah dapet berapa ini ya halo netizen semua wih gil ini hari ini sudah bertemu dengan suhu waduh ini perusahaan ini permintaan loh mas samping gak tau kalau samping itu diminati banyak orang gak tau ya gak tau ya gak ngerasa ya langsung aja disamping disamping saya sudah ada mas Ari halo mas Ari ya halo mas tas dulu dong kita ini permintaan loh mas mas main dong ke Jawa Timur ke TN Audio banyak sih minta sih ada yang ke Cumi Cumi Audio ada yang ke Ramayana terus ada yang suruh ke UHP oke siapa jenayah mas mas Ulung iya mas Ulung halo mas Ulung barang kalian tonton kan iya supaya deket katanya rumah dari sini ya deket kok waduh harusnya ya harusnya bertiga kan ya harusnya bertiga ya biar biaran lu ini netizen ini pada iya biar biar seru lu biar seru jadi ini sesuai dengan permintaan netizen semua mas coba dong ngobrolnya bareng sona engineer dangdut kayak gitu sona engineer dangdut sona engineer dangdut jangan yang mahal-mahal mulu yang punya nama mulu eh tak sambangnya si San yang kemarin mas ini sesuai dengan permintaan iya katanya aku harus ngobrol sampean ngobrol apa ya kayaknya gue kira-kira tuh itu kenapa banyak kenapa sampean banyak fansnya mas ngomong-ngomong mas emang banyak iya makanya sampean lihat di youtube itu banyak loh minta dian audio dian audio gitu katanya suruh menurutmu sampean kenapa mas kontroversial apa ya kontroversi banyak banyak yang kontra kali ya kontroversial malah kali ya gak ada yang perlu sama sekali malahan makanya jadi view nya naik kali mas hari mas hari ini kan selain seorang sona engineer sona engineer secara pribadi tapi juga pem bisnis rental audio iya kan punya rental sendiri gede lah gede larang mesti gak gede lah larang mesti kalau dibandingin di podcastnya Propedia itu banyak yang gede si sana gedean barang mas barangnya gede sampean mesti mas hari tapi kalau boleh tahu mas sebetulnya sebetulnya mas hari sendiri ini memulai masuk terjun belajar pertama karena itu kapan mas kalau saya itu dari kecil itu ikut paman sih dari kecil? dari kecil ikut paman dari SD dari SD oke ikut paman kalau disini kan bahasanya kan tanggapan ya ngamen ngamen itu di orang hajatan bisa ikut terus namanya orang masih kecil gak pernah main sama anak-anak kecil masuk sih? sukanya ikut ikut siapa itu? ikut hajatan terus ikut nunggu orang wayangan tapuk hari sampai pagi dong? iya sampai pagi terus ya tahu tahu dari situ terus saya mulai menempatkan diri sebagai dicul ya bahasanya apa ya? dicul dicul itu diambil dilepas dilepas diambil mixer mixer itu tahun 2011 pakai apa tuh mixer? Eurudes Beringer Beringer SL3242 FX saya masih hilang itu umur berapa? itu masih umur berapa mas? kalau sekarang kalau sekarang 27 itu kalau dulu berapa ya? 18 ya? eh 17 tahun ya? 17 tahun 17 tahun udah dibiarkan tuh dilepas bunyi mas sedih sedih bunyi tapi penting gak feedback kalau dulu kan alatnya kan pas-pasan cuma kalau disini tuh kontrolnya tuh cuma pakai kanan-kiri doang pakai 15-an 12 in pakai pakai apa ya ACR sama UDAG terus tipnya masih apa itu tip ya 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 tip yang pakai itu pakai di dilat tuh kalau sampai di dilat ya tapi memang dari dari itu awalnya hobi apa gimana? atau cuma ikut-ikut doang? pertama sih hobi mas? suka dengan suara suara soundnya kalau ada orang ngulik-ngulik sound itu saya saya nyamperin oke pengen tahu pernah setuju juga itu dulu masih kecil obeng itu tak masukin dicolokan kan gak tahu dulu colokan listrik itu kan tak colokin sampai bental tapi obeng yang dicolok bukan tes pen bukan obeng itu mungkin ngeliatin orang orang kan biasanya pakai tes pen tapi saya nyamperin colok obeng colok obeng gini kok bental yang masih kecil kan gak tahu kalau sekarang paling sandalan lah minimal pakai sandal kalau dulu kan gak langsung kerami gak? iya berarti ini kan langsung cek uratnya kan langsung gini kan? untung gak lengket itu ya untung gak lengket berarti dari SD memang sudah sudah ikut sudah ikut paman dulu terus saya kerja di 2 tahun ikut taman saya dilepas dari 2011 sampai 2014 terus habis itu naiklah kelas sedikit sound lebih bagus rentasi ini oke disanalah itu saya ngendal itu berapa tahun ya 6 3 tahun lah 3 tahun di salah satu rental di Madiwe oke itu almarhum itu almarhum apa namanya? JEP itu Mas Jaga itu almarhum guru saya dulu dia itu yang ngajarin saya sampai speakernya habis saya jebolin dari power power apa itu power rakitan sendiri sampai ke build up kan sampai bikin custom gantung sendiri kan dari sana saya itu guru saya salah satu guru saya dulu abis itu saya 2016 pindah ke Ramayana oke 2016 pindah ke Ramayana saya disana ya pokoknya yang suka peruh niat saya kesana ya silaturami doa kerja ketika yang paling penting itu cari ilmu karena impian saya dari SD dulu tuh pengen pengen kerja di Ramayana kesampaian berarti ya Alhamdulillah kesampaian dia sampai sekarang masih iya masih belajar belajar dengan belajar meskipun gak secara langsung tapi belajar belajar dengan apa ya feelingnya feelingnya orangnya ya meskipun sekarang gak pernah ketemu ya aku tetep belajar dari dia tapi ngomong belajar mas ngomong belajar ini yang sampe itu sebenarnya lebih ke belajar bangun sistemnya tapi atau gimana sih dangdutan itu pake sistem gak sih kalau di Jawa Timur itu harus kalau saya rajinnya itu harus tau sistem sistem berarti tetep pake kalau dangdutan apalagi ya ada pake di LMS gitu-gitu iya di LMS kalau saya kan 80% 90% di analog ya oke analog semua kecuali di LMSnya kan digital ya nah itu jadi orang sound engineer atau sound man di Jawa Timur harus tau sistem yang dia pake ya pastinya saya mau ngebalan ya ngebalan tugasnya orang operatornya betul ngebalan ya ngebalan ya bukan masa kalau saya itu prinsip saya gitu orang disana itu sudah jadi semua tau itu kan masing-masing alat instrumen kan sudah sudah ada punya karakter sendiri-sendiri betul kita tinggal gedein sama ngecilin betul kan tugasnya operator cuma gitu gak nge-mix lagi gampang ya rasanya gampang kan gampang ya tapi harus tau tempatnya lah betul tapi ngomong-ngomong pada saat itu jobmu itu pertama kali nge-crew waktu pertama kali kerja di rentarnya itu berapa mas payaran 25 ribu 2012 25 ribu saya dulu pernah itu kerja dari berapa sampai berapa ya dari pagi sampai malam satu event berarti iya naik Grand itu montor Grand 97 itu 25 ribu alhamdulillah saya kesana itu gak nyari bayaran ya mau dibayar enggak terserah sepenting saya tahu cara sound gantung itu gimana sound gantung itu karena disini kan bahasanya sound gantung ya bukan land ray bukan land ray kalau itu gantung sound itu gimana caranya oh gini oh gini settingnya gimana ya settingnya kan dari dulu kan belum tahu ya DLMS itu settingnya cara gimana itu pakai bearinger dulu ya ya salah satu bus dulu ikut temen di carubank baru belajar setting setting DLMS iya setting DLMS itu ternyata gini oh tak setahun terus sampai setahun itu terus di saya kerja di bus saya itu Madun itu JEP itu bakar terus itu speaker itu habis itu berangkat ori pulang gak ori semua pulang bawah padang 8 itu padang aduh padahal ya sistemnya ya bener tapi cuman ya putas putusnya berarti gak bener berarti dari 2014 sampai 2016 habis itu 2016 keramayana sampai 2018 akhir 2018 akhir itu sudah menjadi sound engineer sound man lah ya mungkin ngomongnya sound engineer sound man gitu operator lah operator lah ya orang lebih rumah ngomongnya operator gitu ya kalau disini bahasa sound engineer atau sound man itu terlalu tinggi kesannya oh gitu ya jadi operatornya sampai 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 bahasanya kan gitu oh hari kalau di ramayana dulu kan saya pegang di ramayana di set ketiga set ketiga saya bawa orang sendiri tim sendiri jobnya kan sehari tiga kali ramayana kan ada satu sama nyopal apa terus ada monata dulu masih monata belum new ya terus monata malam itu kan pindah siang malam siang malam gitu oke 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 nah tapi dari belajar maksudnya dari awal sampai sekarang nah sekarang ini berarti sampean udah gak udah gak barang kerja barang orang lagi gak sudah ngebangun rental sendiri ngebangun rental sendiri yang namanya Dehan namanya Dehan itu meskipun itu ada investornya sendiri ya dulu Dehan itu berdiri ada investornya mas awalnya ya awalnya ada investor awalnya ada investor oke yang ya di rumah sini oke itu namanya juga mas hari yang sekarang di korea oke 30 tahun wali disana ya saya belum pernah ketemu orangnya sampai sekarang oke berarti dibiayai dibiayai berapa pertama kali ngebuka untuk staff gak sampe satu emos gak sampe ya berat ya sedikit-sedikit dari speaker dulu kita beli dulu terus power power cuma punya empat awalnya dikecil-kecilan kecil-kecil dulu dulu itu main orkestran lokal senengnya dibayar gak apa-apa mas rugi dulu gak apa-apa dulu itu dulu itu rugi dulu keluar dulu dari kantong pertama kali itu orkestran itu di mana ya sama di punar lokal itu sama mustika orkestran lokal ini waduh senengnya minta ampun karena diterima karya fotokopi ya kalau saya kalau bilang orang-orang banyak bilang saya itu fotokopi dari ramayana dari ramayana tapi kan banyak yang tak ubah di dalam sistem itu gak sama oke 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 sistemnya banyak yang dirubah kenapa dibilang sama karena totoannya kan gajah oh pake gajah ada geyong ada SOS 2x18 itu terus ada gajah 2x15i terus mite ada hai totoannya sama persis ukurannya sama persis cuma kan saya bedakan di dalamnya orang-orang bilang kopian kopian itu gak apa-apa terus kalau misalkan rental-rental yang pake brand speaker sama kalau di luar ini masa kopian juga kan beda iya beda yuk kalau dibilang kopi saya oke kasih kopi karena emang gurunya emang gurunya guru saya itu yang mengajarkan saya dari dulu sampai sekarang tapi ya kalau di jawa di cekoi di cekoi orkes koplo orkes bukan pilih koplo ya orkes orkes dangdut koplo itu guru saya itu karena menunggu guru masa iya guru kita sebagai murid gak mau niru guru biasanya kan murid pasti menurut guru ya iya pake gajahan pake gajahan dari awal sampe sekarang dari awal sampe sekarang dari awal sampe sekarang kenapa milih gajah kenapa milih gajahan kenapa sampe gak mungkin kepikir aku kayaknya buka pengennya 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 atau mungkin apa tadi gantung gini mas orang jawa timur itu kan punya mindset sendiri punya budaya sendiri punya kerajaan sendiri dan punya penikmah sendiri jawa timur itu bedanya di jawa timur itu kalau kita dan dutan kalau gak pake gajahan itu rasanya kurang kurang lega karena bahasanya disini kurang lega ya kurang lega kurang marem kalau kalau minum kopi ya itu kurang kurang nikmat kurang nikmat bukan 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 bahasanya disini kan son dangdut sebenarnya kan sosok-sokok kan sama aja mau dikasih pen mau rock mau pop mau jazz mau dangdut itu kan sama cuma kan kemasan gajahan itu menjadi beda hanya beda bentuk sugestinya itu beda iya 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 orang kan banyak sekarang kan sugesti oke oke kalau kita pake gajahan wah enak ngendangi gak mungkin gak enak karena ada gajah orang meskipun sugestinya bagus mau merek apa si ACPJ kalau gak ada gajah mindset orang itu beda gitu itu jelas beda jawa timur gitu lah jawa timur oke mungkin buat netizen yang gak tau gajahan seperti apa nanti akan kita tampilkan nih kurang lebih setup gajahan tuh kayak gini jadi gajahan itu memang boxnya juga besar-besar ya lumayan lah lumayan lah lumayan gede oke gini gajahan sepikir gajahmu yang paling berat dan komponennya isi apa kalau saya kemarin baru buat yang isi 4 itu isi 4 apa isinya 4 x 8 4 x 8 4 x 15 oke itu saya kasih position device 154 nr neo yang neo itu itu kok menceng itu beratnya berapa? itu beratnya sekitar sampai 300 kg-an saya ngangkat ngangkat itu orang 6 melocot sini kok kenapa itu ya kenapa kartesi saya loh mas kenapa itu lo gak tau pun ngangkat gajah tadi ya perasaan oh iya 300 kg pasif pasif 300 kg itu habis triplex 8 loh what? triplex 8 itu 8 8 triplex itu 8 itu kan panjangnya 2000 mili 2 meter ya terus kali 91 x 81 dalamnya 4? dalamnya 4 triplex nya pakai KTI custom lah custom sendiri lah oh bikin sendiri juga sendiri yang berarti temenku si uap itu si uung tadi oke saya kan riset sama anak banyak mas aku pengen minta holomo ini jadikan 4 gimana caranya holomo box ini jadikan 4 speaker biar beda dengan yang lain biar gak dikira untuk kopi terus ya kan nah terus saya oke mas saya gini 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 terus terus berarti sekitar 8 mas uh set banyak amat tapi banyak yang buang saya kan minta double karena sering kalau live gede lah nah menurut itu banyak suara balik low nya selalu balik kayak vokal ke depan dua itu ada suara ngung kan sakit kenceng nih speaker alang kiri itu speaker 5-4 terlalu kenceng saya pengen itu gak ngung itu gimana oh coba eh nanti saya ngukur kayak di JPL 4550 itu kan triplex nya kan di double coba di double nanti ternyata enak triplex di double jadi 4 cm 4 cm berat yang minta waduh ada yang mau jadi crew nya mungkin jangan kalau saya kalau saya sih mungkin gak sih mungkin bakal jadi pengalaman kalau ngangkat satu speaker satu speaker ya berat 300 kg pasif tanpa power belum power loh itu belum power belum power wah itu gede banget dengan modal berarti sekarang dengan dulu modal tetap ratusan juta berarti ya iya kalau sekarang ya lebih lah lebih lah nah itu kan dulu saya kan punya satu set terus saya berkembang saya punya satu set sendiri oke gitu lah namanya sama sama dengan saya pengen menggedekan nama ini gak pengen belum pengen sih punya nama jengkot musik atau gimana kan saya kan punya piling tau di hati tuh aku pengen nama jengkot musik tapi punya rental saya sendiri cuma kan sik ntar dulu lah belum saatnya tapi deh nama udah mencelat loh sampe kalau bikin ini baru lagi kayaknya iya obat alas gak apa-apa lah yang penting itu kalau punya itu punya link mas rental itu kalau gak punya link sama aja banyak yang punya modal gede-gede beli sound ini itu yang bagus tapi linknya kalau jelek punya rapot gak jelek sama aja bohong gak payah orkesan disini disini kan bahasanya kalau udah lutar orkesan orkesan tapi awal dari awal perjalanan andehan sendiri sampai sekarang udah berapa tahun berarti 2018 2019 2019 itu di bulan 3 bulan ini 2019 hampir ulang tahun lagi 4 tahun 2020 3 tahun 4 tahun ya 2019 2020 covid jalan 5 bulan covid aduh ngeluh tapi maksudnya itu kan ada investor investor ngerti ya ya tau lah itu ya bisa mendalami bisa menyikapi bijak karena ya covid mau gimana lagi tapi sempat ngejual-ngejual barang gak dulu kan gak ngapain jual gak apa-apa kok dijualin investor nyari barang susah ya minta ampun ya itu memang berarti awalnya cukup cukup perih lah ya perih karena 2019 2020 kena covid tapi 2020 selama covid ada job gak sih pernah gak sih itu kesempatan saya kalau diambil itu ada kesempatan kalau covid sebenarnya kalau orang-orang bisa menyikapi covid itu kan jaraknya virtual ya virtual streaming dimana malah main terus main terus orang kan main cacet kan dulu kan ke youtube langsung lihat hiburan di youtube akhirnya saya memasarkan itu di youtube digital kalau kita gak punya digital wesh hancur oh berarti sampe sadar kalau misalkan platform youtube atau platform digital itu sangat membantu membantu banget karena apa koneksi kita kepada orang-orang itu kalau gak ada digital mau gimana lagi mau SMS gak ada WA mungkin kabar gimana gak ada melihat youtube ya belum susah oke perjalanan sampai sekarang kalau dari mas Ari sendiri sebagai seorang sound engineer operator atau sound man udah pegang artis siapa aja atau artis atau mungkin grup band apa mungkin orkest kalau orkest ya dibilang kalau Jakarta artis ya itu kalau disini orkestria pusing apa yang kamu pegang siapa ya kalau saya kan freelance gak selalu menetap di orkestria ini siapa pun yang ngecup saya kan monggo dari Nyupalapa Adela Nyumonata Nyumonata geng kumpol itu oke terus siapa lagi kalau kalau saya jadi sound man itu di Denny Caknan DC DC Music DC Music Production freelance sekarang anak buah saya yang disana Mas Andri itu namanya Mas Andri tapi maksudnya sama Nyupalapa Nyupalapa siapa yang gak kenal maksudnya dulu aku sebelum masuk audio karena aku juga suka dengerin dangdut ya kaset pasti itu ya kaset Nyupalapa saya bacakan tapi sampai pertama kali Nyupalapa tahun berapa Mas megang jadi operator itu selesai covid selesai covid selesai covid di bulan apa ya itu di pekalongan di gedung pertama kali itu di gedung sebelumnya belum pernah megang belum pernah sama saya dan Nyupalapa gak mungkin percaya sama saya karena sebelumnya tadi saya bilang itu bareng ramayanan dan sampai sekarang pun kan mencari kepercayaan orkest ke sound system itu kan sangat-sangat karena kunci orkest itu sound system orkest itu kalau soundnya enak mainnya juga enak kalau soundnya gak enak mainnya ngawur jadi gak enak kalau di Jawa gitu mau kita skill bagus apa kalau soundnya yang menyampaikan ke telinga kita rasanya gak enak ya tetap gak enak mainnya ngawur mainnya iya 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 apa Nyupala apa berarti udah berapa tahun berapa tahun selalu pakai di hand juga atau sebagai operator aja kadang-kadang kadang ya ikut kayak acara synchronization ikut ikut ngoperatorin wah synchronize kemarin synchronize aduh oh itu berarti cakep-cakep tuh speaker berarti ono iklan ono iklan berarti waktu pas synchronize kemarin Nio Palapa yang jadi operator sampein akhirnya kan saya yang operator depan operator monitor FUH FUH oke terus saya kan disana 3 hari sama musisi juga sama cakmet juga nunggu Jackson gak cekson-cekson waduh kalau Jackson itu aku disana loh hamilin satu loh bikin konten ya belum pernah gak ya pada saat itu belum betul kita juga baru nunggu mau cekson mundur lagi listriknya belum siap mundur lagi aduh itu pake digico loh sama di panggung siapa sumberia sumberia digico loh SD8 itu waduh mixernya ini wah cakep ini beli rumah dapet berapa ini tapi saya emang saya menarik menarik dari Madiun tapi sebelum emang pernah belajar digico gak pernah saya gak pernah belajar digital sama sekali gak pernah gak pernah belajar sama sekali tapi pegang digico bisa kalau pegang digico kalau kemarin saya gak megang cuma ngarah kan itu kan waktu perpindahan antar ben apa itu sebelumnya itu nyopalap tau aku di akhir karena kan gak cekson kalau cekson bisa itu gak ada cekson harusnya saya cekson gini-gini saya pegang dia temen saya putu itu tepek yang dimonitor gak bisa cekson mati mixer apa digico aduh mixernya gak pernah lihat ini gak ada yang punya terus gimana kan di operator di monitor itu ada orang Maden siapa mas Chris Wulur bukan si Nelson yang gimana orangnya gemuh apa yang ada kurus-kurus ada kurus-kurus agak kayak Gina kali ya oh iya itu gak tau Chris Wulur harusnya mungkin ya tawa siapa gak tau saya cuma ngarahin musisi minta ini minta ini saya ngode mas monitor ini minta ini tambah ini tambah ini gitu oh iya aku lihat auxilernya ribet dari mau cekson auxilernya kok gak bunyi-bunyi harusnya kendang-bunyi sana aduh gak nyakal aku putu kamu di depan pegang sana aku gak ikut gak ikut-ikutan depan oh iya gak aku tak ngurusin sini musisi nanti merangut nanti tapi tetap akhirnya sampe tetap megang itu cuman ngarah-ngarahin kalau megang saya ngurusin saya gak dari awal kalau harusnya kan saya di depan saya depan saya di depan terus temen saya di panggung tahu ribetnya kayak gini gak ada cekson kamu di depan dia kan yang sering pegang misur digital oke jadi kalau mau pegang kalau saya mau megang itu padahal enak speaker pakai DNB itu j enak loh itu sangat itu tapi sebelumnya udah pernah ketemu DNB juga atau mungkin sekelasnya sudah dulu pas acara sama mas Danny di PRG juga sama energi sama energi oh iya DNBJ juga itu pas DNB misalnya pakai apa pakai CE5 pakai CE5 lebih merakyat sampe bisa pakai CE5 sama aja kan saya punya MC4CL ada kan sama aja misalnya kan sudah tahu saya itu gampang kok jadi pelajar itu penting tahu tempatnya kompres selesai itu kan routing semua kan operator rental kan bawaannya bawa rental saya tinggal nyalakan selesai sama nge-mix nge-tunda oke gini mas aku mau tanya mas sampe selama pegang New Palapa ridersnya New Palapa dapat gak? enggak ridersnya apa sih? ada permintaan khususnya gak sih mereka itu? yang penting itu karena New Palapa itu ada ampli KP300 ampli kendang ampli apa? ampli kendang kalau disini bahasanya ampli kendang memang? itu memang ada ampli kendang? itu ampli kibos sebenarnya KP300 itu oke itu kalau disini kan dioprek jalannya dipotong dipotong apa ya jalurnya di bypass langsung ke di direct di direct apa di direct apa di multi ya di multi di multi channel 1 berarti beberapa input berarti channel 1 2 3 bisa keluar 3 channel kalau yang ori itu kan 1 pre-emot betul itu terus kalau di Jawa itu sorry itu dibuat kendang buat kendang itu dari dulu itu bukannya kecil saya itu udah ada itu saya sewasa aku baru tau mas aku baru tau ada yang namanya ampli kendang bukan maksudnya sebutannya ampli kendang kalau disini sebutannya ampli kendang KP300 kalau aslinya kan ampli keyboard ampli keyboard cuman dimodifikasi dimodif jadilah ampli kendang kalau nandut koplo kalau gak KP300 bohong bu gak kerasa nandut koplonya maksudnya ya iya gak tak pikir masuk mic itu XLR masuk ke mixer gitu udah enak enak dari mana berarti itu rahasianya itu salah satu micin kalau makanan itu micin soalnya orang kemarin itu sengkron saya bawa dari rumah kok itu bawa dari rumah itu baru KP300 ngotong-ngotong gak boleh masuk mobil aduh sialan ngotong 200 meter kali itu dari depan ini dari depan itu permintaannya camet harus pakai KP300 karena banyak loh gini mas kendang dong tips micnya apa EQnya gimana loh berarti kalau kamu sebagai rental mau main orkest nandut koplo ya itu kalau gak ada kendang itu bohong jelas bohong itu gak bisa itu warnanya sudah bagus kamu flat di mixer terus nanti KB udah routingnya bener micnya bener kabelnya bener suaranya udah bener flatnya selesai gak perlu kita boosting apa ngekat itu gak perlu kalau pakai si KP300 iya udah jadi suaranya warnanya udah bulet kalau mic doang pakai langsung SLR susah harinya gak gak kerasa jadi bunyinya kendang itu dari nada bawah sampai atas itu gak bisa bunyi tempel berambang feedback juga berarti oh iya karena dibuka besar berarti iya karena kan berarti kan nomor 1 dan kendang berarti bohong ya kalau misalkan oh ini mic kendang supaya kendangnya enak itu gimana mas menurutmu mas ya mic pun sebagus apapun kalau gak ada KP kayaknya kurang lah kalau menurut saya kurang kunci mas itu kalau urgesan urgesan kalau gak pakai KP300 waduh bohong bohong-bohong ngerbunyi enak cuma kan gak bisa senak ada KP300 warna mas warna suara rosone rosone kendangku gak nemu itu aja berarti permintaan spesial dari apa permintaan spesial kalau misalkan nyupala pemain iya sampai masih nge-setnya saya minta KP300 KP300 wajib tapi kalau misalkan KP300nya belum di oprek gimana ya harus di oprek ya mau kamu berarti bosan punya dewek iya bawa sendiri makanya kan jarang kan nyupala pemain sound dari bawaan tua rumah atau bawaan dari yang punya kan jarang mesti bawa sendiri punya kemasan sendiri oke selain karakternya adalah kendang dangdut ya dangdut itu karakternya adalah gendang takdut gitu ya tapi menurutmu yang dibutuhin untuk orkest ya itu sound system yang kayak gimana sih duluan apakah karena waktu itu ya sempat kita pernah waktu pas sinkroniskan ada yang bilang oh D&B gak cocok buat dangdut tapi menurutmu gimana mas kemarin siapa yang bilang gak cocok di speaker bener yang gak cocok itu yang dengerin pulang sepikir bagus gak cocok dari mana cocok lah selagi itu bener penyampaiannya kan cocok tapi gak cocok bagiku kan gak cocok bagi sampahin juga orang kan punya tujuan mau sendiri-sendiri punya persepsi sendiri-sendiri dan punya karakter sendiri-sendiri oh ini dibandingkan ini gak bisa gak bisa orang audien itu menerima kendangnya kok gini kok enak kok gini ada yang munyikah enak ada yang kurang ada yang sampnya kurang ada yang gak bisa orang itu punya persepsi sendiri-sendiri oke berarti yang penting kalau untuk sorry yang terpenting kalau untuk orkest berarti yang terpenting itu sound yang kayak gimana mas atau soundnya itu gak penting berarti yang maksudnya EQ-nya atau apanya kira-kira yang penting sound itu dibuat kendang di area 90 sampai 200 itu kencang punya sampai gede kembali lagi ke gajah ya gajah itu di area 90 sampai 200 itu gede mas itu menge-Q sendiri kalau diukur di smart life itu menge-Q sendiri di area 125 kadang-kadang di area 125 ya 125 terus tanpa kita menge-Q membosting DLMS dia sudah menge-Q sendiri pok gajahan itu bedanya kan gitu beda dengan lo yang lain oke lah lo yang lain bisa diukur sama sama gajahan tapi penyampannya gak sama gak mungkin sama karena ini lambene itu kan gede itu bisa mengangkat sabu berjukai bisa jadi long true itu gara-gara itu itu ya berarti kelebihannya gajahan tadi gajahan kalau untuk orkes orkes kalau gak pakai kaca ya ketanpa kayak makan sayur asam kurang garam kali ya cocok 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 tapi sekarang mas dan sendiri dari awal total berapa sih speakernya punya berapa ya 50 lebih lah 50 lebih 2 set kalau sekarang bahkan 3 di rumah ada bisa berarti hitungannya apa berapa puluh ribu atau gimana kalau main saya 20 ribu pakai speknya kan pakai hitungnya 20 ribu tapi maksudnya 20 ribu itu intinya kalau 20 ribu itu gak bawa berapa banyak subwoofer bawa speaker 8 kiri 8 kanan low nya 4 kiri 4 kanan midi 4 kiri 4 kanan sama high nya 4 kiri 4 kanan itu keong itu ya keong itu subwoofer nya kalau di dnb infral oh keong itu malah gede bisa di denger itu rendah rendah banget itu itu yang bikin beliut-beliut berarti kalau beliut kan perpaduan antara isoes sama keong itu pas eh mas tapi ngomong-ngomong kembali sih ke Neopalapa menurutmu yang sampai yang suka maksudnya suka ini personal ya bukan berarti yang lainnya tidak bagus cuma bagus cuman menurutmu yang paling sampai suka di Neopalapa itu siapanya menurutmu camet camet kendangnya kenapa kenapa sih sampai bisa suka banget gitu apa mungkin dia punya teknik khusus atau mungkin orang kalau dijago tangannya kayak kendangnya itu bisa nyanyi gak kayak kendang lainnya kalau kendang lainnya punya enak cuma kalau cakmat itu bisa nyanyi kendang kalau dikita rasain kita dengerin kita kakinya mesti gini mesti obat bisa nyanyi itu powernya gede kenceng jadi nada bawah sama nada tinggi itu kerasa semua apalagi nginjek kaki kalau enggak pedal kuat itu sampai jelak itu bocor ditar mas tinggi tapi kenapa enak bocoran jadi enak itu loh ceng hangel hangel ada treatment khususnya juga gak sih kalau dari segi EQ gitu ya gimana ya kendang itu kalau oke lah orang itu kalau waktu kita kendang dekoblo waktu drum-drum dimut kendang enak tapi kalau gak dimut kan sener nya gak enak kan suara pertama setelan ceduh ceduh enak sener terus habis itu ada kendang dibuka ada cancel ya cancel itu cancel itu jadikan sahabat kita gimana caranya berarti tune-nya tune-nya sener itu di canceling sama take kalau saya itu bisa menjadi bottom takdut itu mic itu harus bisa balan balan antara 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 bocoran sama mikrofon yang di capture sama sener ada permintaan mic khusus juga gak sih dia gak 57 cukup 57 aja cukup oke 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 mas Ari sampe ini sekali di luar dari yang mungkin karena aku kan aku kan taunya kan new monata aku kan ya kita orang baru mas kita taunya cuman new eh sorry new monata new palapa sama denny carnan tapi tadi mas Ari sempet ngomong mengenai ada new monata dan adela adela tapi semuanya sebetulnya sampe dengan adela itu juga aku sering baca komennya aku sering baca permintaannya dan aku sering liat kontennya bahkan sering liat kontennya tapi oke satu deh satu-satu deh new monata new monata sebut liat juga ada gak sih permintaan khusus dari rider saya sendiri gak ada sih sama seperti cuma ada yang tambah wireless doang wireless gitar ritemnya sama mas Odik ciri khasnya kan disitu mas Sotik oh mas Odik tuh disana oh aku tau mas Odik ya maksudnya gak kenal cuma aku tau nama mas Odik mas Odik itu minta ya ritemnya itu wireless oh itu gimana tadi namanya new monata new monata oh ala oh berarti aku selama ini cuma tau nama orangnya tok gak tau gak pernah nama nama Odik itu ya pimpinannya lah kalau disitu kalau mas mas Odik itu sebagai nah kodanya di new monata tapi menurutmu sendiri mas new monata itu gimana penilaianmu terhadap new monata new monata itu kalau lagu-lagu rumah lagu-lagu rumah cagup banget lagu-lagu rumah lu ya cakep enak lagu-lagu lagu klasik oke lagu-lagu klasik lagu-lagu lawas lagu-lagu Roma lagu-lagu rumah lu ya gila itu itu udah ngenok paling ke hati kali ya ngenok bahasanya itu ngenok rosa ini bisa kembus kalau bicara dangdut itu kan rosa rosa ini kayak enak kurang ini kurang itu kan rosa bukan tunnya tunnya itu kalau orang-orang biasa kan ngomongnya mas tunnya kurang ini gak jarak rosa nya kurang teles mas kurang kurang teles kan rosa ini kurang ngendang mas kendangnya kurang kurang ulem kurang bunter itu kan bahasa-bahasa itu kan di Jawa Timur ya mungkin kalau disana paling ya ada juga ada juga dong ada juga dong kiknya terlalu terlalu katosen kurang tuh Nyomonatai Nyomonatai itu rancak drummer-dram-dram-dram nya wess dangdut klasik dangdut koklo ya drumnya enak mas yuri apa yuri mas yuri yang saya wu iya 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 berarti kalau dari segi sistem kan sama kalau menggunakan gajahan maupun sepikir lainnya cuma dari berarti semua ini para pemain atau mungkin orkes-orkes yang sudah sorry terdahulu ya sudah legend itu memang kembali lagi ke skill ya karena menurutku sumber kalau sudah bener itu memudahkan operator operator kurang operator tugasnya tukar operator itu tugasnya cuma membalang balancing cuma ngediin nurunin tempatnya gimana-gimana wess cukup enak sama ngetun-ngetun ngetun kalau yang agak ribet tunnya dikendang menempatkan antaranya bass gitar sama kendang itu kan harus kalau bahasanya kawin ya kawin itu udah melekat jadi kendangnya ada yang nempelin jadi waktu kendang bunyi ada yang rusin itu harus harus satu paduan itu harus harus pas kalau gak bass itu ya guncing kendangnya bunyi sendiri pastinya bunyi sendiri susah gak susah disitu oke new tadi new monata lalu yang terakhir ada tadi sampe sempet sebut adalah Adela 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 itu sebetulnya dia banyak kan di youtube ya mas ya di youtube banyak live juga banyak aku belum pernah ya karena aku juga udah jarang banget sih mendengar dangdut juga sih jarang banget mendengar dangdut juga tapi menurutmu secara riders kembali lagi aku selalu penasaran apakah ada riders khusus permintaannya kalau riders dan new Adela itu cuma minta stereo semua oh mereka minta stereo semua gak cuma di keyboard satu keyboard dua gitar satu sama gitar dua cuma minta itu stereo gak ribet musiknya itu asik nyantai rapi 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 kebak berarti pendapat mengenai Adela pun kurang lebih masing-masing orkest itu kan punya punya karakter sendiri-sendiri penggemarnya juga sendiri-sendiri penggemarnya sendiri-sendiri juga dan netizennya itu gelut sendiri-sendiri juga di kompan tapi memang jadi mungkin untuk untuk netizen karena gak mungkin netizen lah karena netizen kita itu sudah budiman sudah baik sudah mengerti tapi untuk netizen netizen ini masih liar soalnya netizen sebelum menjadi netizen itu masih liar mas menurutku ya netizen itu benar jadi maksudnya jangan suka mengadu-ngadukan gitu loh jadi saya pesen sama meskipun kalau Namova terus SNP sama AMC jangan suka membanding-bandingkan punya orang itu punya tujuan masing-masing punya penikmat masing-masing gitu jangan suka ngelokni kalau bahasanya ngelokni sana-sini ngatain sana-sini apalah ini janganlah kita itu satu saudara jangan dangdut dangdut itu bisa dikenal di dunia itu gimana caranya biar penikmatnya biar ayam gak gelut kalau ini bisa di gelokni komen kan gelut konogini kan gak enak dan untuk antara Dian dan Ramaya jangan suka membanding-bandingkan sama-sama punya tujuan masing-masing jangan ramayanya ramayanya gini oh Dian gini oh lebih enak ramayanya oh lebih enak jangan gitu semua itu punya tujuan masing-masing dan sampai sekarang apa-apa itu guru saya dan tidak akan jangan lupa jahsanya ke saya jangan dibanding-bandingkan oke dan membanding-bandingkan aku seluruh hati gini iya udah bener kata satu lagu ya dibanding-banding jangan kasian kasian izinnya susah lagian juga lagian juga gini mas yang ngebanding-bandingin siapa yang ngeribut siapa nantinya nah itu masalahnya kecuali yang ngebanding-bandingin owner sama-sama owner ya dia ribut ya oke lah masalahnya kadang-kadang yang ngebandingin adalah para penggemar para penggemar yang sampai ke atas informasinya yang gelut atas yang gelut atas wes toh akhirnya aku jarang dicob aku kan jadi aku ngecob aku dibanding-banding bahasa itu kan saya jauhi makanya jangan dibanding-bandingkan saya punya tujuan masing-masing saya punya Dehan dan saya punya Son saya punya karakter sendiri yang saya suguhkan kepada audien netizen apa netizen lah terserah sampai sekarang mas kan nih sampai juga kan berangkatnya gak cuma bareng Dehan juga kan sampai juga berangkat sendiri sebagai Son Engineer gitu kan ya sebagai Son Engineer mungkin pernah gak sih kayak mimpi aja gitu loh aku tuh aduh gak pengen dia pakai gajahan lagi gimana kalau mau ninggalin gajahan saya seribu satu macam itu alhasil tapi pengen punya lander aja pengen pengen lah pengen punya sistem pengen punya sistem gak custom lah pengen punya sistem gak ribet kalau lander itu kalau sistem bisa selesai block and play ada kontrol itu bisa selesai bener kalau pakai kalau mau graji sendiri ya ribet oja sendiri komponennya nyari lagi nyari ini lah aku pengen punya D&B tapi kapan ya semoga ya Tuhan mengapulkan amin pakai 8 kanan 8 kiri harus cukup loh sama-sama satu sistem wah sampe joss itu pengen pengen tapi kapan selama ini yang bisa saya terima di telinga saya itu D&B tapi selain D&B juga pernah denger ya pernah sering lain-lainnya cuma yang saya didam-didamkan seperti itu D&B saya kira sendiri kaosnya C kaosnya dulu lah kaosnya dulu ntar beli lah beli kapan ya kapan ya 5 tahun lagi ini memang kaosnya khusus mas kaosnya khusus dipersembahkan buat sampehen karena kaos ini sebetulnya yang pakai hanya tamu-tamu tamu-tamu podcast sudah gitu klien tertentu ini terima kasih loh mas iya nipi loh mas saya dapet iya minimal bajunya doang lah kali aja bawa speakernya ke satu pok atau dua pok jelek 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 harus bawa minimal 4 subnya 2 minimal ya sub kecil maksudnya kecil sistem kecil banget kecil banget kecil banget kalau cuma buat denger demo penyampaiannya DNB itu enak polosan aja kosongan ya kosongan ya enak itu yang single SD yang punya yang dua itu apa rentalnya P plus ya P plus sampingnya gila itu saya di depan itu pas itu ada Jackson aku tak di depan berani aku apa cem istri PM5 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 revoke apa gimana ya revoke ini PM-nya analog banget ini suka gelmau kasar kenceng itu vokal itu disini rasanya itu di depan langsung gak jauh disana enggak vokal itu di depan sini gila baru kali ini saya ikut ikut apa ya nyon mainin artis soundnya kok enak enggak perlu di EQ66 enggak perlu EQ sejelimet udah ketemu tiba haipas lopas selesai lah gak perlu apa ngebosing sana karena suaranya sistemnya udah jadi udah genep itu juga PM5 juga pake J juga pake J juga wah sangar itu kendang ya gue enak sedeng duk weh gila ya mas perjalanan di hand sendiri ini saya yakin juga gak mulus gitu tapi pernah gak sih dapet mungkin pengalaman ngejob yang kurang enak sering mas kayak gimana namanya orang kan banyak yang gak suka juga banyak yang suka lokasi yang gak enak suka saya kan bisa jadi lapangan streetnya disini di gulpal itu kan ya lah kita itu aksesnya dari sini gak bisa masuk karena hujan jangan pikuli itu yang paling menyedihkan 300 kilo gak lah gak sampai lah itu berapa sih lapangan bola itu gulpal sama gulpal itu berapa maksudnya yang dipikuli itu loh ini kan bukan masalah jauhnya yang dipikuli juga berat mas yang penting itu kalau mikul satu mikul satu mikul semua jangan ada yang minjem tulangnya minjem tulang temennya itu kan bahasa ini ada yang bohong gitu kan ada gak ada yang ngangkat berat sebelah pernah mas itu ribetnya minta ampun lama dari loading biasanya kan saya loading 2 jam selesai saya kalau main di misalkan hari ini ya nanti malam main saya loading jam 1 jam 2 itu masuk loading langsung sistem jadi kan langsung cek pas kan plug and play selesai kan sistemnya segitu-gitu aja pakai berapa untuk 20 ribuat memperlukan berapa power 6 kiri 6 kanan 6 kiri 6 kanan bawah 12 berarti ya 2 crown 5200 dan 3 crash 8000 spesial ini memang biasa cuma itu jangan banyak-banyak kalau banyak-banyak speaker tanpa masalah ribet tapi pernah gak sih maksudnya kalau untuk spekannya sendiri ada gak sih spek khusus mungkin high-nya harus pakai yang tipe apa powernya atau mungkin kalau kita kan efisiennya gini loh mas biar anak-anak kerja itu gak milih-milih power mending power sama dari high, mid, low sama pakai apa tipe 8100 tapi maksudnya kelasnya kelas apa kelas H itu kelas H itu itu yang jengat-jengat itu meternya meter apa VU VU mixer apa VU yang di ampere yang di ampere jikit loh mas 50 kv itu cuma makan 35 ampere beban maksimal itu 35 ampere 2 35 yang satu itu 20 lah yang buat monitor itu maksimal 30 jarang sampai sampai 35 ampere karena apa ya daya 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 apa ya daya makannya daya makannya itu irit kok kalau power power US itu kan US nya crash audio sama 52 GB ground breed tapi kalau misalkan sampai jengat-jengat gitu katanya malah ya ada yang suka sih kalau misalkan balapan kan orang ngeliat kayaknya ampere gue sampe wut 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 ini ngaruh gak sih beneran mas ya ngaruh mas ngaruh ya buat setrumnya setrumnya gak bisa utuh headroomnya sudah habis sih gak pernah saya kalau gak percaya sampai cari jawab untuk video video atau gimana di youtube ampere saya jengat sampai 50 udah tapi aku pernah aku denger tadi itu sampai ada yang padahal jauh loh kameranya tapi itu tetep goyangin kamer ya karena sistemnya pas gede berarti itu subnya juga subnya juga juga gede itu kan main 40 ribu wut yang di YRKI King jamda itu daerah loh bukan jamnas loh ya ya nontonnya wow pelengalaman baru kali ini tuh itu 40 ribu ya 40 ribu wut 40 ribu berarti 20 ribu 20 ribu atau gimana iya pakai gajah 4 kanan 4 kiri 12 kiri 12 kanan powernya ya 12 kanan 12 kiri ribet loh masih 40 ribu itu di di FOHD mixer itu bingung saya sampekan saya ada ngejekik itu saya kaget wah gedean kaget sendiri kalau gak bisa ngontrol apa ya telinga gak feelingnya gak kuat panas rekodannya gak jadi jelek tapi gak jadi bagus rekodanmu itu sebetulnya sampe pake mixer maggie maggie sr32.8 itu analog analog sampe gak pake mixer digital kalau ada pre-em sebagus maggie saya pindah pre-em sebagus maggie itu maksudnya gimana kan midas keren iya keren semua kan keren cuma pre-em kayak maggie saya mau apa mungkin apa ada spesial ada ada sebuah keunikan atau mungkin hal spesial apa yang ada maggie itu meskipun kita sampe merah itu gak ada cacatnya suara itu masuk ngepik gitu masuk ngepik masih cacat gak mungkin lihat video saya itu sering main sampe kuning sampe merah yang tadi di air hingga itu mau bisa VU tuh mentok itu kalau gak ada ganjele itu paling muter serius iya gak mungkin mas yang namanya ngepik pasti ngepik mas enggak coba oh masa sih iya itu yang saya suka itu tapi maksudnya itu kok bisa sampe kayak gitu kenapa sampe yang terubah sendiri jika mixernya ada yang sebagian taruh oh ini ternyata juga profesor tapi maksudnya kalau boleh kalau boleh di infoin sebetulnya yang membuat kok bisa apa yang membuat mixer maggie ini sekalipun dia ngepik tapi kok gak pecah ngepiknya tapi gak terus loh ya iya kan pas duck naik sekali turun gitu kan iya iya ya apa mas ada apa mungkin ada kan ada yang rem juga itu sih ada remnya kan pake MX-30 itu master ya itu salah satu micin juga itu kalau gak itu ya gak ada itu ya suaranya kurang rapet kentangnya kurang rapet high-nya kurang kurang enak terlalu kasar suaranya sih oh tapi maksudnya kalau dari di mic-nya sendiri di mixernya ada sebagiannya sih tak ubah terentu instrument tertentu makanya channelnya saya ubah oh berarti oh berarti kalau misalkan kayak gitu setiap channel itu udah ada fungsinya contoh channel berapa buat gendang gitu udah gini loh analog itu channel 1-8 itu gak ada yang benpa sama suaranya meskipun diukur sama tapi dirasakan apa dirasakan dibunyikan gak ada yang sama meskipun itu flat entah gak tau dari kapasinya karena gak tau flat juga kupingnya sopok meskipun tune-nya flat maksud saya itu kan gak bisa sama channel 1-8 ada keunggulan masing-masing bedanya kayak gitu berarti 32 channel cukup pake 24 kok kalau gak itu kalau kita main stereo itu cuma tambah kipas 1-2 melodi rhythm 4 channel udah 28 selesai oke sorry aku pengen tau mas aku pengen tau gajahanmu kalau main 20 ribuat tadi kan berarti semuanya 4 4 semua ya kan nah itu ada yang di link maksudnya dari speaker 1 low nya itu di link 1 output buat 2 speaker atau gimana sistemnya 4 ohm 2 speaker 1 power 2 speaker 1 channel power 2 speaker itu maksudnya study tadi kan ada yang C nya 2 nih atau 2 speaker 2 box gitu jadi kalau yang 20 ribu asli yang gajah double disitu lah itu kan power 1 buat 2 box ya berarti mainnya 4 ohm betul midi juga 4 speaker 1 power juga 4 ohm hi nya juga 8 ohm kalau 8 ohm kan 16 ohm 16 ohm oh 16 ohm jadi besok ngeling banyak dong iya cuma kan saya suka yang frekuensi tinggi itu yang ohm nya gede gak terlalu iya gak terlalu sakit kenceng ibu iya 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 kakak bang jepul juga iya yang jaga-jaga barang power mahal ya itu power itu udah udah bener kok itu sebenarnya cuma ada yang diubah juga ada yang masing-masing jadi buat low itu sendiri trafonya yang trafo kota gak sih sabar ya oke tadi ada crown kalau misalkan 6 power 6 kiri 6 kanan power gimana nih ini maksudnya crashnya 4 crownnya 2 atau gimana makanya crashnya 3 crashnya 3 terus crownnya 2 oke yang buat ngedrive low yang mana low itu pake 8.100 si crown gak sorry si crash yang pake trafo kota itu hampir yang gede beda sama yang bulat oke itu terus capacitornya yang baru tak ganti semua capacitornya sampai sampai beli crash audio baru nih habis itu diganti gitu kan saya dulu gak ada yang baru sekarang emang gak iya udah gak ada benar kan kita beli bekas dari orang kapasitasnya kan mesti kering mesti berkurang dari 35.000 mikro jadi kemarin saya pernah jadi 10.000 kok kecil amat aku pake ESR aku ucur waduh waktunya yang ganti perpartnya susah tapi tetap asli gak gak ada yang asli perpartnya kalau cuma supply ya tapi kalau buat panel final itu ori semua cuma kalau kapasitor saya beli yang sesuai ukurannya itu jadilah kan orinya kan 4 buat 8 tujuannya apa ya biar gak ngoyoh speakernya biar kenceng walaik ampere gak keluar gak turun kan diukur kan sinusnya berapa ampere keluar berapa kemarin tak ukur itu 20 ampere 20 ampere di di 70 volt 70 volt itu karena 20 ampere 70 volt gak sampai 70 volt itu kalau asli itu paling keluar 1.200an 4 ohm oh konsum dayanya berarti maksudnya juga gak gak gede gak gede ya gak gede efisien banget power 5x5 selesai tapi kan boxnya yang gede tapi kan isinya tadi ada yang 4 jarang tak pake cuma itu buat terdengar stadion terus lapangan gede di tengah sawah tapi serius mas ngomong-ngomong gajahan ini kan ditumpuk-tumpuk kotak gitu kan betul-betul itu bisa diukur pakai smart left gak sih semua kan diukur bisa cuma tujuan kita mau gimana tetap bisa diukur pakai smart left bisa sampai tetap melakukan tuning buat setelah ditumpuk-tumpuk saya kan punya prinsip sendiri ya kalau gajah ini kita itu didangdut kalau ditun pakai smart left pasnya bagus ya suaranya bukan gajah lagi beda lagi pikirnya pikir apa itu gak smart left itu bukan guru saya bukan itu cuma ngukur per block gainnya sama apa enggak itu saya pakai itu sama ngukur puzzle puzzle-nya itu gimana frekuensi block ini gimana gitu kalau saya ngejud pakai analiser smart left kayak ada yang gimana berarti berarti kalau kalau boleh-boleh tak bilang berarti sebetulnya gajahanmu ini sebetulnya ya maksudnya untuk untuk kebutuhan untuk kebutuhan orkest ya itu gak maksudnya gimana ya ngomongnya ya bukannya gak flat ya karena emang flat juga kan gak ada ukuran secara pasti flat itu gak enak saya kalau dikasih flat gitu malah gak enak juga enak kalau disini tidak ada kebutuhan kebutuhannya disini kan gak flat ada frekuensi tertentu yang di boosting tapi di box itu yang nge boosting sendiri mengequalisasi bahasanya gitu kan mengequalisasi jadi semua orang itu gak pasnya lurus bagus frekuensinya lurus di tengah semua aduh berarti kalau begitu dalam sistem sound untuk orkest atau dangdut gak ada gak ada tolak ukur bener dong dangdut itu gak ada yang bener kayaknya dangdut koplo itu gak ada yang bener mas maksudnya itu gimana coba coba dipertanggung jawab dangdut kapit 300 itu gak bener kan itu kan ampli keyboard diakalin diakalin diulek jadilah ampli kendang tapi kan diakalin itu kan ide ide itu penemuan dulu gak tau siapa ya sebelum entah abu somat atau abu somat itu dulu yang dulu sebelumnya dulu sebelum itu udah ada terus saya masih kecil masih umbelan itu tapi memang secara secara prinsipal maksudnya secara dari pabrikan ya memang emang gak ada di sana kendang koplo gak ada kendang dalus gak ada emang gak ada di US sana di Amerika emang ada gak ada kan bawa apa di Amerika sampai ke Amerika habis itu ada produksi ada produsen baru yang membuat gajah yang saya sayangkan itu kenapa sekarang itu produk-produk sekarang itu gak ada yang sistem gajah padahal ini lakunya gede lu cari timur 80% orang itu sun itu gajah mungkin-mungkin aku gak tau sih cuman menurutku karena orang itu punya kebanggaan oh liner-raiku liner-raiku 2x12 2x10 punya berapa banyak punya 100 itu dia saya gak bangga gak pengen gimana ya emang pasar saya gini mas pasar saya kebutuhannya gini konsumsi saya kan kelas menengah gak high class kalau ngomongin speaker liner-nya kan juga gak harus juga mas ada yang custom juga UAP itu bagus aku pernah denger dulu aku pancet tapi aku pernah ketemu ya cuman aku belum kenal cuman aku ngeliat mas ulungnya itu waktu itu di tanggerang karena dia mau jadi mixer gini ngeliatin speaker aja anteng aja dia mau ada di daerah audio ada apa customen apa ada yang bawa T2 ada yang bawa anteng dia dia cuma waktu pas UAP dinyalakannya speaker liner-nya waktu itu abis abis aku pikir kok ini karakternya tuh kayak apa ya mau dibilang mirip mirip apa ya gak dibilang mirip sih maksudnya cuma kasar-kasarnya tuh kayak terboson kali bisa tak bilang itu kan low eh MITE kan kayak D&B ya MITE di belakang gini D&B kan 10 in ya 10 in itu yang di belakang terus dalamnya ada depannya kan waksial jadi ada high-nya terus itu low-nya kayak piratidganal jadi dia itu pada saat itu waktu itu aku sama temen-temen dari distributor juga itu anteng loh itu sampai begini itu satu satu lapangan ya cuma satu sisi loh padahal itu lapan gitu ya abis aku bilang eh dan ini orangnya ini pakai apa ya aku aku sampai nggak jadi pulang antengin dulu ini keren ngomongin clarity juga bisa diajak clarity bisa mau diajak kemana bisa kemarin tak pakai di stadion ingin membangun renta kira-kira apa tipsnya atau mungkin orang yang pengen punya gajahan dulu ya kalau pengen beli gajahan itu beli sistem aja jangan 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 graji sendiri jangan jangan reset sendiri dipalah tambah gak karu-karuan mas gajahan itu susah loh settingnya itu kalau nggak beli satu sistem sampah susah itu ya rasanya nggak sama seperti yang kita inginkan susah loh speaking point susah masalahnya iya disusun ya iya tapi tips sendiri mas kalau untuk membangun sebuah rental dangdut apa tipsnya juga yang penting musisi terutama kalau kita mau orkestrian musisi itu nyaman feelnya cepat tapi penyampaian penyampaiannya penyampaiannya speaker set feel apa set feel disini tuh set feel itu harus apa yang kita petik itu nyampe ya dari komponen terutama komponen speaker dan pasifnya kalau saya kan pasif ya pakai CBL itu pakai pasif jadi dia memetik gimana itu harus nyampe mas rosoni kok gini mas aku pengen rosoni aku ben ulem bener-bener merdu ya caranya melodiku kan bahasanya gitu oke itu kita harus operator itu harus tahu apa karakter karakter apa ya karakter musik pemain itu jadi masing-masing musisi kan punya karakter sendiri susahnya operator dangdut itu harus punya 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 wadah bahwa bas itu karakternya biasanya dia mintanya gini sekitar itu harus apa apalagi kendang kendangnya dia harus minta tingginya nonjol jadi harus nada kayak caipong jadi atas kebawah itu harus tahu itu ditahan apalagi kalau orang dandut harus wajib pakai KB300 itu sudah wajib kalau kendangmu pengen enak pakai lah itu udah pasti ya udah pasti bohong berarti kalau dari miki bohong bohong kalau kendangnya bisa mau dia ngomong sejago apapun sejago apapun kendang itu susah apalagi sama kita pakai digital pakai drumnya jadi satu susahnya kan minta ampun kita ngejun senar satu jam kendang masuk senarnya lain alah ambiar ambiar yakin itu ambiar susah kalau orang itu jago jangan di mute ayo semua berarti on aja orang main drum pas lagi main drum kendangnya on main kendang senarnya abis enak nyembah gitu ya berarti ya iya kan salah kan kan kendang kan gak boleh satu-satunya sama drum kan kan gak boleh tapi kan salah tapi gak jadi enak bocoran itu jadi sahabat kita tuh gimana caranya ambil ambil tapi mas pertanyaan terakhir mas pernah megang selama berjalan dengan Denny Caknan juga apakah mas Denny juga punya permintaan khusus karena itu mas Denny sebetulnya dangdut digital kali ya dibilangnya ya dangdut milenial dangdut kekinian lah dangdut milenial karena drumnya ada dia ada yang pake DTX kan musiknya dia kan gendang terus bareng sama gig sama senar juga dia ada ada permintaan khusus gak sih dia pokoknya minta yang enak yang enak kenceng biar yang enak kenceng biar di Jawa Timur di Jawa Timur ya minta aja gitu jadi kita waktu opening atau gimana itu dia minta aja langsung biar aku tuh minta aja gini terus waro delay ku nanti pas waktu teriak gini-gini aku minta gini oke gampang tapi kan susah juga penyampaian speaker ke kita tuh berapa jaraknya itu susah kalau kita mencet vokalnya delay-nya hampir sama kan angetan di duduk nyala sana belum nyala belum sampai sini telat lagi kalah lagi susahnya gitu oke mas pertanyaan paling terakhir dua pertanyaan paling terakhir yang pertama menurutmu nyupal apa itu seperti apa apa penilaianmu mengenai nyupal apa nyupal apa itu dalut koplo ya enak terus punya kita gak perlu kenceng settingnya frekuensinya sudah 6-4 sendiri-sendiri gak perlu gak perlu kita ngetun terlalu banyak ekstrim atau gimana gak perlu itu sudah bisa menampatkan diri sendiri kepada kursi kita masing-masing bedanya itu makanya dikasih sesuatu ya enak sebenarnya sebenarnya enak bukan enaknya kita dengan enaknya orang-orang kan beda oke lalu yang kedua yang terakhir adalah menurutmu apa pendapatmu mengenai Denny Caknan secara band ya secara band dan mas Denny sendiri keren cakep ya dia itu musiknya produktif aransemennya aransemennya baru-baru terus jadi gak bosen nih kalau Denny Caknan lagunya cuma itu-itu cuma kan musiknya dikemas lagi dikasih lagi dikasih apa lagi dia sebagai operator ya harus bisa menyesuaikan tapi mas menurutku Denny Caknan itu hebat loh karena semenjak ya almarhum gak ada kan lagi naik-naik ke dangdut eh tokohnya hilang gitu loh cuma yang bisa mengisi di hati di hati para masyarakat terutama adalah masyarakat kota ya masyarakat ambiar masyarakat ambiar kota anak-anak generasi milenial sampai akhirnya mereka mau dan mereka tidak malu untuk menyanyikan dangdut eh tak kasih tau ya tempat dugem eh sorry tempat dugem tempat bar di Jakarta sekarang kalau dikasih dangdut pecah dikasih lagu Denny Caknan pecah sepecah-pecanya pecah mau bilang Hollywood smile coba suruh puter suruh request lagu dangdut pecah mas pecah sepecah-pecanya itu asli itu mah asli itu wah itu top makanya gue bilang Denny Caknan dan tim ini hebat bangga saya itu musik daerah iya bangga saya itu punya dia itu musik daerah dan beliau itu gimana ya dangdut kan dulu kan disampingkan ya yang pentah sampai sekarang ya sekarang mungkin menurutku sudah punya hati lah eh sudah punya tempat di hati masyarakat dulu kan di anak-anak orang-orang gimana ya orang-orang high class ya orang-orang high class kan dikesampingkan apalah itu apa itu dangdut tawuran lah kuno lah malu lah tapi sekarang kan enggak wah sekarang mal puter di hotel semua orang hampir semua apa kalau disini warkop puterannya ya gak dandut koplo ya Denny Caknan iya itulah yang saya bangganya itu dari Jawa Timur juga ya apa ngawi kalau saya ngawi ya deket situ ya deket keluar tuh sekali terus musiknya itu keren ya meskipun anak-anak desa dia itu bisa musiknya itu bisa rapet ya gak complong-complong iya iya wah ini menarik banget obrolan karir ini t-sound ya kita harus melihat bahwa ya ini karena banyak banget yang minta mas jangan sama yang ini mulus dong kelas artis internasional coba review dangdut kita bukan yang gak mau sekali lagi saya declare banget kita bukan yang gak mau karena memang para penggemar dangdut itu jauh kita di Jakarta kita jarang maksudnya untuk akses ke sana tuh satu effortnya yang kedua waktunya gitu kan bukan orang bukan orang gak sibuk soalnya bukan orang gak sibuk bukan orang gak sibuk semua udah ada kerjaannya jadi maksudnya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyuguhkan dan sharing kan kayak gini-gini sharing kan ringan ya orang-orang yang gak tau akhirnya jadi tau oh ada tuh yang namanya oh ada tuh ternyata tuh oh ternyata dangdut itu gambarnya kayak gini tuh sound dangdut itu kayak gini tuh kayak gitu-gitu jadi emang kita suguhkan banget dan ya thank you banget juga buat Mas Ari yang udah nyempetin waktu ya sama-sama nyempetin waktu buat malu saya ini podcastnya kan orang-orang keren semua orang-orang yang berbobot kalau saya tuh apa sampai berbobot timbang saya kayak gini berbobotnya apa kalau saya tuh custom semua tapi ilmunya keren ilmunya keren thank you banget Mas untuk obrolannya untuk waktunya mudah-mudahan ini bisa menghibur dan menginspirasi netizen semua yang ada dimanapun dan untuk netizen semua juga buat kalian semua bagi kalian yang merasa kalau konten ini bermanfaat jangan lupa untuk selalu di subscribe jadi yang belum subscribe sekarang deh mendingan buruan buruan sekarang buruan sekarang buruan sekarang habis itu di share dan di komen juga sebanyak-banyaknya menurut kalian gimana dehan sound system mungkin ada yang pernah denger nanti langsung komen aja di bawah gitu ya oke netizen semua jadi thank you banget untuk yang selalu support jadi ini kita sudah sampai 22 ribu bukan bukan jumlah yang sedikit thank you banget untuk yang selalu support yang mungkin suka share oh iya untuk netizen semua juga jangan lupa kalau misalkan nonton kalau misalkan seru gitu dibikin cuplikan atau mungkin di videoin aja atau di fotoin aja terus posting di story instagram kalian dan jangan lupa untuk mention promedia underscore solution dan thank you banget mungkin sampai disini obrolannya tetap kreatif dan semangat terus bersama promedia your trusted pro audio partner peace thanks peace 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 selamat menikmati